Selamat datang di Indonesia, sebuah negara yang masyur akan keindahan alam dan senyum ramah manusianya. Kemanapun kaki melangkah, akan selalu ada hati yang tertambat di antara untayan zamrud hatulistiwa. Adakah mantra yang memayungi sedemikian ragam budaya yang luhur adatnya? Tentu, ialah bineka tunggal ika. Jika Indonesia harus digambarkan oleh satu dan hanya satu kata, maka mungkin kata itu adalah perbedaan. 280 juta orang dengan ratusan bahasa, suku bangsa, warna kulit yang berbeda, adat kebiasaan yang tak sama, hidup rukun di bawah naungan Garuda. Kata lain yang mendekati, mungkin kaya. Betapa tidak, negeri ini adalah tanah surga yang dilimpahi sumber daya. Air, angin, sinar matahari, dan tanah yang subur adalah segelintir contoh saja. Ah iya, jangan lupakan minyak bumi dan logam mulia. Sudah tahu berapa juta orang yang menggantungkan hidupnya di tambang emas dan timah? Manusia di bumi terus mencipta. Kita berlomba-lomba berinovasi. Beberapa temuan menimbulkan gelombang dampak yang luar biasa. Tentunya sampai juga pada bumi pertiwi. Salah satunya adalah listrik. Listrik seperti manifestasi harapan. Kecil namun menerangi. Perlahan namun gagah berani. Apa maksudnya? Mari berkenalan dengan Piju Marin Sagala. Seorang saksi perjalanan listrik di Pulau Mentawai. Sebuah pulau yang sangat dicintai. Namun pernah hampir porak-poranda karena tsunami yang tak berbelas kasih. Nah, dulu itu saya juga pada masa kecilnya sering bermain di hutan, kemudian mandi laut, kemudian mencari ikan di dasar laut juga. Dan banyak hal-hal menarik yang sangat menghiasi masa kecil saya dulunya. Nah, tapi di kala tahun 2010, pada saat itu terjadi gempa yang berkekuatan 7,7 sekalian riser. Kemudian yang juga menimbulkan tsunami yang mengempas kekulauan mentawai kami hingga mengakibatkan peratusan orang meninggal dunia. Nah, hal itulah yang membuat saya sangat sedih dan prihatin ketika melihat para korban ataupun para mayat-mayatnya yang dibawa ke kampung saya yang kemudian menjadi hal yang saya lihat setiap harinya pada saat itu. Dan sangat diseseli juga karena pada saat gempa itu berlangsung, listrik dan juga alat-alat untuk penerangan sangat minim. Karena pada saat itu daerah saya juga untuk ketersediaan listriknya sangat susah. Karena mungkin dalam satu hari cuma bisa dimanfaatkan untuk tidur, kemudian pada waktu pagi atau siang harinya mati listrik lagi. Itulah yang menjadi fokus ataupun masalah yang dulu saya hadapi. Karena untuk kejadian itu banyak korban yang meninggal akibat itu. Kemudian saya juga sangat berjuang untuk bisa belajar. Karena itu belajar dengan adanya hanya lilin, kemudian di hari-hari biasa saya juga membantu orang tua di bengkel. Dan listrik menjadi hal yang sangat dibutuhkan pada saat itu untuk siswa-siswa untuk belajar. Semuanya baik-baik saja. Alam selalu menyediakan kebutuhan hidup manusianya. Setidaknya hingga saat itu. Rangkaian peristiwa memantik benak biju kecil untuk melahirkan sebuah pemahaman. Bahwa telah muncul suatu kebutuhan baru. Yang belum pernah ada, namun begitu mendesak. Yang dengan ketiadaannya adalah berarti kesusahan. Banyaknya permasalahan serta kesulitan yang saya dan teman-teman lainnya hadapi. Ya membuat kami memang merasakan berbagai perjuangan gitu. Karena dari dulu ketika sekolah, kami biasanya berjalan kaki sampai beberapa kilo. Karena transportasi yang sangat minim, bahkan untuk sepeda motor saja gitu. Sangat sedikit. Kemudian untuk memperoleh listrik. Tidak bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil di pulau mutawai. Dan hal itulah yang merangkai banyak pengalaman saya untuk bisa berjuang dan bisa masuk di salah satu rampus kompor di Indonesia. Nah, di latar belakangnya oleh kejadian bencana, kemudian beberapa hal yang membuat saya termotivasi untuk masuk di depan teman ini. Membuat saya juga terus belajar. Dan walaupun dengan kondisi yang seperti ini, saya juga tidak mau menyerah untuk itu. Oleh karena itu, kejadian saya mau mendapat kesempatan untuk belajar di jurusan ini. Lagi-lagi waktu bergulir. Seperti pada jam pasir, suatu ketika akan ada titik balik. Piju sudah dewasa, setidaknya menurutnya. Telah memberanikan diri menyambangi Pulau Jawa untuk sekolah tinggi, kini Piju kembali ke tanah kelahirannya. Nah, jika saya bandingkan pada saat 2010 lalu dengan sekarang, saya melihat beberapa kemajuan yang membuat saya juga makin optimis bahwa daerah saya ini di masa yang akan datang bakal menjadi kabupaten yang sangat maju. Karena, mulai dari hal kecil seperti listrik di tahun 2010 lalu, saya juga tidak bisa menikmati listrik 24 jam. Tapi sekarang, saya sangat terbantu untuk beraktifitas setiap harinya. Karena, untuk penelitian ini, saya juga pastinya membutuhkan alat-alat elektronik pada saat mengambil data, kemudian ketika mengolah datanya nanti juga menggunakan satelit. Nah, itulah yang membuat saya sangat terbantu dengan adanya listrik ini. Dan juga, teman-teman di sini yang juga belajar online bisa mengakses materi-materi dengan menggunakan alat elektronik mereka, seperti smartphone, kemudian laptop, dengan mudah dengan adanya listrik ini. Kemudian juga, di sisi lain, dengan adanya listrik, kami juga terbantu untuk menggunakan alat-alat elektronik di rumah, untuk memasak nasi misalnya, kemudian untuk air minum, dan juga kebutuhan-kebutuhan primer lainnya. Nah, itulah yang membuat saya semakin melihat bahwa PLN semakin berkontribusi dengan ketersediaan listrik di daerah terkencil, seperti daerah 3T Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Bayangkan waktu sebagai roda raksasa yang tajam, berputar tanpa henti, dan siapapun yang mencoba menghalangi akan pudar dan dilupakan. Kehidupan manusia zaman dulu dan kini memang punya banyak perbedaan. Dan listrik, bagi manusia modern, tentu sudah menjelma jadi kebutuhan yang tak terbantahkan. Namun perjalanan kita tidak berhenti sampai di sini. Kini kita mulai angkat bicara tentang sesuatu yang belum pernah disinggung beberapa generasi. Tentang keberlanjutan, tentang sustainability. Bahwa listrik, si manifestasi harapan ini, selain harus turut bertanggung jawab untuk kelangsungan edukasi, juga harus turut andil dalam melindungi iklim bumi pertiwi. Siapa yang menyangka jika seluruh umat manusia modern kini menghadapi ancaman tunggal yang tak kenal basa-basi? Krisis iklim, ujar para aktivis saat orasi. Ya, kendati perlahan tapi pasti, bumi kita hanya satu. Tidak ada bumi pengganti. Jadi, terima kasih PLN. Mari kita hidup di Jaklestari. Bersama PLN, membangun negeri. Terima kasih. Terima kasih.